Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di rumah almini channel Hai teman-teman semua Apa kabarnya nih hari ini Semoga semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia dimanapun teman-teman semua berada ya Hari ini udah mulai lagi nih teman-teman Sama rutinitas pagi hari saya di rumah almini Dan seperti biasa pagi-pagi udah harus nguprek-nguprek di dapur Siapin buat sarapan dan juga bekal buat nanti anak-anak ke sekolah Kalau anak-anak udah mulai masuk sekolah Pagi-pagi pasti destinasi pertama yang harus dikunjungi adalah dapur ya teman-teman Nah pagi ini saya mau bikinin bekal dan juga sarapan Untuk bekal dan sarapannya ini saya mau bikin nasi goreng Dan nanti juga untuk snacknya Rencananya saya mau bikinin roti bakar aja buat nanti dibawa anak-anak Karena saya kalau masak penganut aliran super simple Jadi untuk bumbu nasi gorengnya ini saya iris-iris aja ya teman-teman Dan lanjut aja ini langsung pertama mau saya bikin dulu untuk nasi gorengnya Jadi biar nanti pas dimasukin ke tempat bekalnya gak panas banget gitu ya teman-teman Ini udah saya ceplok dulu telurnya Saya osreng-osreng kemudian lanjut tambahin bumbu-bumbu tadi yang udah saya iris-iris Pagi ini masak bekal dan sarapan apa nih teman-teman di rumah Nah kalau di rumah anak-anak tuh seringnya request yang namanya nasi goreng nih teman-teman Sering banget anak-anak tuh minta buat sarapan dan bekalnya dibawain nasi goreng Gak tau kenapa kayaknya nasi goreng tuh menu favorit anak-anak kalau di rumah Padahal kalau masak nasi goreng di rumah saya emang bumbunya simple iris-iris aja ya teman-teman Jarang banget saya tuh ulak-ulak untuk bumbu nasi gorengnya Mungkin bedanya itu bau tangan emaknya ya teman-teman Yang bikin anak-anak nagih sama nasi goreng bikinan saya kalau di rumah Kayaknya kalau makanan made in tangan emaknya itu emang beneran rasanya jadi berubah beda ya teman-teman Karena saya dulu juga ngerasain Kalau udah bikinan ibu saya tuh kayaknya rasanya tuh beda aja di lidah Apalagi ibu saya tuh dulu jarang masak dan sekalinya masak tuh kenapa rasanya tuh enak banget gitu ya teman-teman di lidah saya Mungkin itulah sebabnya kalau kita jauh dari rumah salah satu yang dirindukan itu adalah masakan ibu ya teman-teman Waduh pagi-pagi udah melo aja nih ceritanya Dan lanjut lagi ya teman-teman Tadi udah selesai saya buat bikin nasi gorengnya Dan sekarang tinggal lanjut ini saya mau panggang untuk roti bakarnya Untuk isian roti bakarnya seperti biasa seringnya di rumah tuh cuma pakai misis coklat aja ya teman-teman Karena anak-anak tuh nggak terlalu suka kalau isian roti gini pakai selai Jadi ya pakainya misis coklat aja kalau bikin roti bakar di rumah Nah ini Alhamdulillah juga udah selesai semua Saya buat panggang roti bakarnya Tinggal lanjut lagi siap-siapin buat bekal yang mau dibawa anak-anak nanti ke sekolah Dan Alhamdulillah pas banget Ini udah jam 6 kurang Semua masakan bekal yang mau dibawa anak-anak udah selesai Terakhir ini tinggal saya mau tambahin buah aja buat bekalnya anak-anak Kali ini saya bawain salak untuk buahnya Dan tadi untuk roti bakar kakak udah dimakan buat sarapan Jadi untuk sneknya kakak saya ganti pakai bolu keju Dan ini udah selesai semua buat nyiapin bekal Buat dibawa anak-anak ke sekolah Dan tinggal saya mau lanjut nyiapin anak saya yang kedua Buat persiapan nanti berangkat ke sekolah Kalau kakak biasanya buat persiapan berangkat ke sekolah Tinggal kita inget-ingetin aja ya teman-teman Takut ada yang lupa Nah kalau ade memang karena masih kelas 1 SD Masih banyak drama ya teman-teman Pagi-pagi Nah harus bener-bener masih kita bantuin Buat persiapan berangkat ke sekolahnya Kalau nggak kita bantu-bantu Buat persiapan ke sekolahnya Jadi agak lama gitu ya teman-teman Jadi banyak banget ceritanya Kalau masih anak-anak gini Kalau mau berangkat ke sekolah Dari mulai bangunin tidur Mandiin sampai persiapan semua Buat kebutuhan dia sekolah Dan Alhamdulillah Anak-anak pagi ini sudah berangkat semua ke sekolah Tugas saya buat nyiapin bekal Udah selesai Dan lanjut lagi Ini tinggal saya lanjutin beraktifitas di dalam rumah lagi Urusan anak-anak sudah selesai Bukan berarti urusan di rumah kelar juga ya teman-teman Dan lanjut lagi Ini tinggal saya mau rapi-rapiin Dan juga bersihin untuk di dapur Selesai masak tadi Saya belum sempat beresin untuk dapurnya Tadi cuma sempat cuci-cuci untuk piring Dan juga alat masak yang dipakai Disambi sambil masak tadi Karena memang untuk di rumah saya itu Model dapurnya Model terbuka kayak gini ya teman-teman Dan gak terlalu banyak tempat penyimpanan Karena memang gak ada kitchen set Jadi kalau udah selesai masak Selesai dicuci-cuci Untuk alat makan dan alat masaknya Selesai ditirisin juga Langsung aja saya balik-balikin lagi Ketempatnya semula Kalau gak langsung diberesin Dan juga dirapiin Buat alat-alat masak Dan juga alat makan Yang udah selesai ditirisin Jadi malah kelihatan numpuk gitu ya teman-teman Di dapur saya Dan kelihatan banget berantakannya Karena memang model dapurnya terbuka Oke dan lanjut lagi nih teman-teman Saya tinggal lap-lap aja Untuk di area meja Dinding dan juga kompor Dan ini kompornya baru saya lap-lap Karena memang nungguin kompornya Gak panas dulu ya teman-teman Kalau udah selesai masak Langsung di lap-lap untuk kompornya tuh Kompornya masih panas Jadi biasanya saya nunggu kompornya Udah gak panas dulu Baru saya lap-lap untuk di kompornya Kayaknya kalau di rumah itu Tempat yang paling sering dibersihin itu Area dapur ya teman-teman Nah kalau teman-teman Biasanya di mana nih area yang paling sering dibersihin Kalau di rumah Kalau saya biasanya selesai masak Bebersih dapur Dan walaupun nanti masak lagi Ya diulang lagi buat Bebersih dapurnya Bisa berkali-kali kayaknya Dalam sehari Buat bebersih Lap-lap di dapur aja Karena kalau udah lihat Dapur bersih dan juga rapi itu Pastinya nambahin semangat Dan juga mood Buat masak-masak di rumah Nah terakhir ini Untuk bebersih dapurnya Tinggal saya sapu Dan pel-pelin aja Untuk seluruh rantai Yang ada di dapur Akhirnya selesai juga Buat bebersih di dapur Dan ini tinggal saya mau Cuci-cuci untuk pel-pelannya Dan setelah ini Nanti nunggu lantai dapurnya Kering dulu Saya mau bikinin jus Buat nanti Anak-anak pulang Dari sekolah Pas kemarin Saya sebelum pulang kampung Sempat beli Strawberry Dan sisanya ini Saya simpan Dalam freezer Untuk stroberinya Ini masih segar banget ya Teman-teman Karena memang disimpannya Dalam freezer Dan ini sisanya Masih lumayan Jadi hari ini Saya mau habisin Buat bikinin jus Nanti Buat anak-anak Pulang dari sekolah Dan kalau pulang dari sekolah Biasanya emang Anak-anak tuh Suka nyari yang seger-seger Gitu ya teman-teman Mungkin karena capek Seharian sekolah Sampai di rumah Pengennya nyemil-nyemil Atau nyari makanan Minuman yang seger-seger Jadi biasanya Jadi biasanya saya siapin Cemilan Atau mungkin makanan Yang bisa dimakan Nanti anak-anak Buat pulang sekolah Mumpung Ini masih ada Sisa stroberi Jadi saya mau Bikinin aja Jus stroberi Buat nanti Anak-anak Jadi nanti Pas pulang sekolah Buka kulkas Udah ada yang Nyegerin Di dalam kulkas Adakah teman-teman Yang samaan Kalau anak-anaknya Pulang sekolah Pasti Kalau udah nyampe rumah Yang ditanyain Yang dicari Pasti makanan Atau mungkin juga Cemilan Nah dulu juga Kebiasaan saya Kalau pulang sekolah Juga sama aja Kayak gini ya teman-teman Pulang sekolah Pasti nyari-nyari Cemilan Dan juga makanan Dan karena sekarang Udah jadi ibu Jadi saya tahu Rasanya pulang sekolah Itu bawaannya Memang pengen nyemil Atau mungkin Nyari yang seger-seger Jadi makanya Sekarang Kalau anak-anak Pulang sekolah Saya usahain Ada cemilan Atau juga minuman Yang seger-seger Buat menyambut mereka Pulang dari sekolah Alhamdulillah Selesai juga Buat bikin Jus stroberi Lanjut ini Tinggal saya Masukin aja Kedalam Kulkas Biar ngadem dulu Buat jus stroberinya Terakhir Ini tinggal Saya mau cuci-cuci aja Untuk cucian kotor Tadi selesai Bikin jus stroberi Oke teman-teman Selesai juga Semua kegiatan saya Hari ini Terima kasih Buat semuanya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum